I'm sorry, I'll make you cry, forgive me, so am I, we have all this quarrel today. Hal ini kita akan bahas apa saya? Bertengkaran. Nah, semua sahabat perempuan yang telah menikah pasti pernah bertengkar. Nah, maklum bertengkar itu sebetulnya adalah isu sehari-hari dan sesuatu yang sebetulnya alanya untuk ada dalam sebuah relationship. Namun, kalau bertengkarnya di depan anak, pernah tidak kira-kira apa reaksi anak pada saat melihat Anda bertengkar dengan pasangan? Dan setelahnya apa yang Anda lakukan agar anak dan Anda merasa lebih baik tentang situasinya. Karena anak akan sangat transitif tentang pertengkaran Anda bersama pasangan, khususnya bila terlalu sering dilakukan dan tidak selesai. Yang paling penting dari pertengkaran adalah apa yang terjadi setelah pertengkaran tersebut. Apa yang dipahami anak tentang pertengkaran tersebut. Dan saat bertengkar, kita kasih tahu ke anak nggak apa yang sedang terjadi di antara kita berdua. Ingat nggak waktu itu pada saat kita berantem, kok reaksinya apakah itu biasanya? Waktu pertama kali sedih, kan? Pertama kalinya dia lihat kita berantem ya. Jadi, waktu itu Franklin lihat kita berantem dan dia langsung nangis ya. Waktu kita berantem ya. Dan waktu dia menangis, we feel bad about it. Kita ngerasa buruk banget sebagai orang tuasa gitu. Dan kita stop ya. Kita akhirnya waktu itu stop bertengkar. Apa yang kita lakukan waktu itu ya? Waktunya kita memberikan penjelasan tentang menenangkan Franklin. Jadi, waktu itu kalau nggak salah kita menenangkan Franklin. Kita minta maaf sama dia. We are sorry sayang gitu. Maafkan papa mama ya. Papa mama sedang having argument. Kita sedang berargumen lah gitu. Kita memberi penjelasan pada Franklin bahwa pertengkaran di antara kita disebutnya itu argumen. Jadi, akhirnya itu menjadi kode buat anak-anak. Kalau papa mamanya sedang punya isu, kita akan bilang, maaf papa mama sedang mau berargumen. Kalian sebaiknya meninggalkan kamar kita dulu gitu kan ya. Nah, waktu itu kita jelaskan bahwa kita berargumen. Ini persis seperti kalau Franklin lagi berantem sama temen atau berantem sama adiknya. Dan kemudian setelah berantem atau berargumen, mereka bahikan kembali. Beri papa mama waktu untuk menyelesaikan argumen kami. Dan betul, kita cuacu, 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 cuacu. Akhirnya selesai. Franklin juga lega dan dia jadi ngerti bahwa ketika ada argumen atau pertengkaran, orang tuanya akan berusaha menyelesaikan dan kita akan berbaikan kembali. Kita akan make together, kita kembali lagi akan seperti sedia kalah. Ketika kita tidak sengaja bertengkar di depan anak Pastikan yang Anda lakukan tadi Memberi penjelasan pada anak apa yang sedang terjadi Agar anak tidak bertanya-tanya What's going on? Karena mereka cukup peka Cukup sensitif untuk memahami perubahan emosional di antara orang tuanya Apa reaksi yang muncul di antara orang tuanya mereka sudah peka Jadi bantu mereka paham ini sedang bertengkaran Kemudian yang kedua Pastikan pertengkaran Anda selesai Jadi jangan sampai bertengkar di depan anak Terus berkepanjangan sampai seminggu Gak baik-baik Atau sampai sebulan Atau berhari-hari Pastikan pertengkarannya selesai Dan begitu selesai Bantu anak memahami situasinya Tentang apa yang terjadi Tentu dari kacamata mereka Ada di bahasa mereka ya Kalau koko frankir waktu itu bahasanya bukan terbatas Jadi kita betul-betul menjelaskan Dan akhirnya dia paham Sekarang kalau kita lagi mau punya argumen Dia sudah lebih rileks Bahkan kalau dia mau berantem sama adiknya Dia lapor ke kita Tadi aku having argumen sama Benji Jadi bahasanya adalah having argumen Dan dia menyelesaikan itu Yang pertama jangan berpura-pura sedang baikan Kalau memang belum baikan Ya selesaikan segera Yang kedua yang gak boleh nih Yang nononya nih Adalah bertengkar Tapi dengan cara menarik diri Dari pasangan Jadi pasangannya itu ditembokin gitu Seton wali Ingat gak dulu kadang-kadang begitu Dulu kenapa tipenya begitu Sayangnya itu udah berubah Karena mungkin itu yang saya ketahui Jadi waktu berantem Tahunya memang yang dimu-dimu-dimu Ya berharap selesai sendiri Waktu kamu kecil dulu Pernah lihat Papa Mama berlenggar gak? Ada tapi Sangat gitu Apa yang mereka lakukan setelahnya ya? Ya saling berdiam diri Jadi polanya gak sengaja keambil ya? Kalau aku dulu Kalau papi Mami lagi berantem Berantemnya kebetulan kalau weekend Hari Minggu Mereka cwing 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 Kita ngerasa sangat tidak nyaman Namun setelahnya Si papi suka cerita bahwa Eh tadi itu Papi Mami lagi berantem Ya seperti kalian berantem sama temen lah Seperti kakak Hadi Jadi kan oke setelahnya gitu Bahkan si papi tuh Kalau lagi harus berantem Suka nyanyi pakai gitar ya Nyanyi gini I'm sorry I make you cry Forgive me So am I We have all this quarrel Today Oh jadi kalau berantem itu Kadang-kadang kita gak ingat Sumber pertengkarannya apa Jadi What was it all about? I don't remember Itu ya Jadi kadang-kadang kita berantemannya Gak tau penyebabnya apa Berantem Eh dampaknya dia anak berkepanjangan Biar gak berkepanjangan Yang penting adalah Pasca berpentaran Apa yang kita lakukan Kalau kita tadi menangin anak Kasih penjelasan Dan kita menyelesaikan pertengkarannya Dan ingat ketika kita menyelesaikan pertengkaran Anak justru jadi belajar Tentang bagaimana Menghandle konflik Ala Dewasa ke dewasa Ala adult To adult Dan ini akan menjadi Skills Mengatasi konflik yang sangat mereka butuhkan Nanti saat dewasa Jadi bantu Anak-anak untuk punya pengalaman ini Bahwa Punya konflik oke Yang penting konfliknya Selesai Demikian juga dengan obrolan kita malam ini Kita juga udah selesai Terima kasih Saksikan obrolan kita Berikutnya Dengan tema-tema yang Bakalah menarik Bye-bye Saya Syiko Lovera Woli Dan Sampai ketemu Sampai ketemu